Pendekar Latah Jilid 2. Setelah menyekai rematu berkata Chin Long Giyok, Chiao Ke, kalau siluman perempuan itu bisa menyaruh aku membunuh para hwasyo dari Tian Ling Si, memangnya dia tidak bisa. Menyaruh aku membunuh ibumu, apakah pernah kau pikirkan hal ini? Benar. Tak usah disangsikan lagi seru hing Chiao tersentak sadar, tentulah Giyok bin Ia Uhao Ubiang Keladinya. Giyok Moai, kami punya musuh besar yang sama. Soal menuntut balas kelak bisa dicari akal, sekarang mari lekas kita pulang ke diaman Hing Chiang Kun, mungkin beliau sedang menunggu dengan gelisah. Giyok Moai, kata Hing Chiao, kau belum pernah melihat pamanku, setelah berhadapan dengan beliau tentu kau amat senang. Chiao Ke, sejak berpisah banyak pengalamanmu kalau ada tempo ceritakan kepadaku liuli hiap aku sudah kenal, siapa nona ini, kau belum perkenalkan kepadaku. Beruntung aku berulang kali mendapat pertolongannya, sehingga lolos dari berbagai mara bahaya, untuk jelasnya Hing Chiao lantas bercerita tentang kesudahan pertempuran Lian Cheng Poh melawan Hang Lai Mo Li di Tian Ling Si tempoh hari. Waktu itu aku masih percaya betul bahwa Lian Cici adalah orang baik, maka di hadapan Hang Lai Mo Li aku membelahnya matian. Akhirnya urusan harus diselesaikan dengan mengadu kepandayan, dengan pedang panjangnya Lian Cici menempur Hang Lai Mo Li sampai puluhan jurus, malah pedangnya hampir saja tergubat dan terpental lepas oleh kebutannya. Ternyata ilmu kebutan Lian Cici memang amat hebat, kebutannya terkembang, setiap utas menangnya laksana-laksaan batang jarum sekaligus berpencar mengarah 36 jalan darah mematikan di tubuh Lian Cici. Kepandayan kebutan menutup jalan darah, mendengar atau melihat pun Lian Cheng Poh belum pernah, saking kagetnya, tahu 12 jalan darahnya sudah terluka oleh tusukan benang kebutan Hang Lai Mo Li. Untung latihan lewekang Lian Cheng Poh bukan olah lihainya, begitu merasa gelagat jelek, lekas ia menahan napas kerahkan hawa murni menutup hialtu sendiri, kaki bergerak dengan susai Cici, badannya melesat bagai anak panah, untung ia masih sempat lolos dari lingkungan sasaran kebutan musuh. Waktu mencelat bangun lagi Lian Cheng Poh tahu sudah keluarkan selendang sutra warna merahnya menggantikan pedangnya yang terjatuh, sekali sendal selendangnya itu melingkar berlapis tak terhitung banyaknya. Terdengar Lian Cheng Poh menghardi sengit, bukan kau yang mati biar aku yang gugur gerak-geriknya segesit keras lincah kupu dan sepesat anak panah, sekonyong lapisan bundaran selendang merahnya menungkrup turun ke arah kepala musuh Hing Chiao cukup kenal akan jurus pet hang hang hee hawe etiong chiu. Tempo hari dengan jurus ini pula Hing Chiao terluka parah oleh Pak Sintian Pak Kiong Owu yang menghajarnya habisan. Demikian juga Lian Cheng Poh gunakan jurus ini untuk mengalahkan Pak Kiong Owu, kini di saat jiwa terancam bahaya kembali ia lancarkan jurus hebat yang ganas ini. Tak nyana tiba terdengar desiran suara riuh yang sambung-minyambung, kiranya Hang Lei Moli kerahkan tenaga saktinya, dia bikin benang kebutannya sekeras jarum baja sehingga selendang merah Lian Cheng Poh tertusuk berlobang tak terhitung banyaknya, berbareng lengan bajunya dikebutkan dengan telak mengincar batok kepala Lian Cheng Poh. Di saat Lian Cheng Poh terancam jiwanya ini, mendadak mulutnya bersuit panjang, serempak dua orang dayang Lian Cheng Poh melompat maju, yang kanan mengayun tangan menimpukan segelung kabut merah, sementara yang di kiri menimpukan sebuah senjata rahasia yang aneh bentuknya, bentuknya bulat seperti buah kemiri warna hitam kelam. Namun panjangnya ada satu kaki, begitu terbang tiba di depan Hang Iaye Moli tiba darbenda itu meledak dengan keras, sembilan batang sunduk perak sepanjang tiga dim berkilauan berpencar ke arah Hang Lei Moli. Kabut berbisa yang disemiurkan dan sebuah bumbung itu dinamakan Tohoa Chiang, merupakan kabut beracun yang diramu dengan beberapa jenis racun lainnya dari daerah Biao Chiang, sedikit saja menyedot kabut ini, isi perut orang pasti akan keracunan dan semaput. Sementara senjata rahasia bundar panjang jiang aneh itu bernama Kiu Chi Bok Im Tso, sekali timpuk sembilan batang, begitu meluncur tiba di depan musuh, barulah Chi Tso meledak keluar dari Bok Tso, seng anak keluar dari kandungan ibunya, sehingga musuh kena dilukai di saat orang tidak menduga. Betapa jahat dan hebat serangan menggelap ini, apalagi kebutan Hang Lei Moli kena terlibat oleh selendang sutralian cengpoh lagi, di saat jiwa menghadapi lemaut inilah, sekaligus Hang Lei Moli demonstrasikan kepandayan luekang dan ginkang yang dasyat dan hebat sekaligus, cepat sekali ia sudah tutup semua hiatu dan menahan napas. Terdengar kreng, kreng-kreng, jari tangan kirinya menjentik tiga kali, tiga sunduk perak yang mengarah bagian atas diselentik jatuh, cepat sekali jarinya terkembang beruntun ia menyamber pula tiga buah yang menerjang dari tengah sudah diraihnya, berbareng kaki menggeser dengan ising hoanwi, tiga batang yang menyerang bagian bawah melesat lewat dari bawah kakinya. Seiring dengan lompatan ini Hang Lei Moli sekaligus menukik turun seperti elang kelaparan menyamber kelinci, ujung kebutannya menusuk turun mengarah tengah alis lian cengpoh. Ujung kebutan masih terpaut beberapa kaki di atas kepalanya, namun lian cengpoh sudah tertindih roboh oleh kekuatan tenaga dalam melawan di pinggir badan hing ciaw, jelas jiwa lian cengpoh bakal ajal dengan batok kepala berlobang tertusuk kebutan musuh. Sekonyong hing ciaw menjerit keras terus menubruk maju menindih di atas badan lian cengpoh. Sudah tentu kenekadan hing ciaw jauh di luar dugaan Hang Lei Moli, untunglah kepandainya sudah diakinkan sedemikian sempurna sehingga gerak-geriknya dapat dikontrol menurut kemauan hatinya, sedikit merandek berbareng tangan kiri jinjing badan hing ciaw terus didorong ke samping. Tapi sekilas itu lekas sekali lian cengpoh sudah gunakan lian ceng capewe hoan, burung walet jum palitan 18 kali, beruntung ia bergelundungan beberapa tombak jauhnya, di saat badannya melejit bangun berbareng ia ayun tangannya, belum segulung sinar api mendadak meledak dengan dasyat. Seketika asap tebal berkembang keempat penjuru, di tengah keremangan asap tebal itu beterbangan jarum lembut sebesar rambut kerbau berwarna kuning emas diselingi suara mendesis ramai. Seketika hing ciaw merasa segulung bau busuk dan amis yang memualkan merangsang hidung, seketika matu berkunang dan kepala berat, kesadarannya mulai kabur. Kiranya senjata rahasia yang digunakan lian cengpoh kali ini adalah senjata rahasia terampuh dan jahat serta keji dari golongan siap hai, dinamakan tok ukim kiam liat yantan, granat kabut beracun dan jarum emas, jauh lebih lihai dari toho aci yang tadi. Hang Lei Moli tidak menyangka orang masih menyimpan senjata rahasia terlihai untuk babak terakhir ini, keruan bukan kepalang kagetnya, sekali raih ia bawa badan hing ciaw, dengan sip hiong kiao hon aun. Ginkang tingkat tinggi ia jumpalitan tiga tombak ke belakang, kejadian berlangsung teramat cepat, terasa oleh hing ciaw bawah ketiaknya terasa sakit seperti ditusup jarum, seketika ia menjerit, kembali ia menghirup asap beracun dua kali, seketika badan lemas lungulai jatuh semaput. Di saat itu pula lian ceng poh sudah kabur tak kelihatan bayangannya pula. Entah berselang berapa lamanya, waktu hing ciaw siuman dari pingsannya, terasa hidung mengendus bau harum, ternyata dirinya rebah di atas ranjang. Bergegas hing ciaw merangkak bangun, dengan kepala masih terasa berat ia celingukan kian kemari, didapati dirinya berada di sebuah kamar buku, terbukti sekelilingnya penuh dengan rak yang berjajar dengan koleksi buku, di atas dinding penuh ditempeli gambar lukisan dari pelukis kuno yang kenamaan. Serta bertahing ciaw merabah badan sendiri, mendadak jantungnya serasa hampir melonjak keluar, ternyata buku warisan peninggalan ayahnya yang disimpan di balik bajunya sudah terbang tanpa sayap. Di saat ia bingung dan gelisah, didengarnya langkah kaki mendatangi, daun pintu terbuka dilihatnya seorang budak perempuan melangkah masuk, sekilas ia pandang dirinya, katanya tertawa, kau sudah siuman? Bagus, dari air mukamu, racun yang mengeram dalam badanmu agaknya sudah terkuras habis. Hayolah ikut aku, sio cia kami hendak bicara dengan kau. Hing ciaw sudah pasrah nasib, tanpa ragu ia ikuti budak itu keluar. Setelah melewati sebuah serambi panjang mereka memasuki sebuah ruang pendopo, dilihatnya Hang Lei Moli sudah duduk bercokol di sana, tak jauh di hadapannya bergerombol kawanan berandal anak buah lian cengpoh yang ditawannya, seolah dirinya sedang memasuki ruang sidang pengadilan layaknya. Budak itu lapor, bocah si hing sudah dibawa kemari, silakan sio cia memutuskan. Baik, suruh dia duduk di samping, setelah urusan orang banyak selesai nanti ku tanya dia, sahut Hang Lei Moli sambil mengulap tangan. Hing ciaw mendengu sidung, dengan angker dia duduk di kursi yang ditunjuk. Bagaimana, kalian sudah pikir matang belum? Tanya Hang Lei Moli lebih lanjut kepada kawanan berandal di hadapannya. Kalian suka ikut Giyok bin Yauhaong atau rela ikut aku? Kawanan berandal itu menjawab bersama, kita dulu dikelabui dan diancamok oleh siluman rase itu, terpaksa harus tunduk dan bekerja untuk kepentingannya. Sio cia sudah berhasil mengebahnya lari menjawat ekor, sungguh kami amat berterima kasih, dengan senang hati terima menghamba diri, silakan lihiap memberi petunjuk. Apa benar kalian tunduk lahir batin? Aku mengiris sidungmu, memotong kupingmu, apa kalian pun tak merasa dendam dan sakit hati? Ia tuding dua orang laki bertubuh tegap di barisan paling depan. Gemetar kedua berandal ini, sahutnya dengan takut, hamba hanya mohon pengampunan mana berani dendam kepada lihiap. Hang Le Moli tertawa dingin, kalian sudah tahu takut ya? Biasanya kalian berlaku kejam dan telengas, pernahkah terpikir oleh kalian orang lain pun hanya punya selembar jiwa? Ternyata kedua orang ini adalah gembong iblis yang doyan men bunuh di kalangan berandal. Pucat pias muka kedua berandal ini, tersipu mereka jatuhkan diri berlutut, serunya gemetar, harap lihiap memberi ampun, hamba rela menjadi budak lihiap. Hang Le Moli mendengus, katanya, kemana wibawa kalian biasanya? Hektometer, orang seperti kalian menjadi budaku pun tidak setimpal. Aku tahu kalian adalah anak buah Giyok bin Yauhau yang paling diandalkan, suatu ketika kalian berebut daerah operasi dengan Limacu di Jiangqiu. Limacu adalah anak buah pimpinan Laskar Rakyat di Jiangqiu, kalian kalah kuat dan tidak ungkulan melawannya. Lalu dia memberi kabar pihak pasukan Kim, meminjam kekuatan tentara Kim menggempur dan menduduki pangkalan mereka. Dengan mudah kalian lalu memungut keuntungan ini, benar tidak kejadian itu? Kejadian itu amat rahasia. Kedua berandal ini sungguh tidak nyana. Hang Le Moli mengetahui kejahatan mereka masa lalu demikian jelas. Saking ketakutan mulut terkencing tak berani bersuara, cuma kepala manggut. Bentak Hang Le Moli, apakah Giyok bin Yauhau yang perintahkan kalian melakukan kejahatan ini? Hing Chiao berkeringat dingin, jantungnya berdebur keras hampir saja melonjak keluar dari rongga dadanya. Dengan penuh perhatiannya pasang kuping, Lian Chengpoh adalah teman atau musuh bangsa, tergantung dari jawaban kedua berandal ini. Hang Le Moli ulangi pertanyaannya, namun tidak mendapat jawaban. Semula kedua berandal ini berlutut sambil manggut, kini keduanya diam saja tanpa bergerak. San San dan Tai Mo segera maju memeriksa, teriaknya berbareng, kedua bangsat ini sudah mampus. Mendengar Hang Le Moli memaki mereka menjadi budak pun tak setimpal, saking takut seketika jantungnya pecah. Bahwasannya pertanyaan Hang Le Moli selanjutnya sudah tidak mereka dengar, karena jiwa sudah melayang. Hanya pembunuh kejam saja yang berjiwa kerdil dan paling penakut. Seret mereka keluar dan lempar ke lembah gunung biar dimakan serigala. Jangan bikin kotor daerahku. Kawanan berandal yang lain seketika pucat dan gemetar, lekas Hang Le Moli menambahkan kalian tidak perlu takut, salah benar aku bisa bertindak secara wajar dan jelas. Dinilai dari sepak terjang kalian biasanya, meski lebih banyak melakukan kejahatan dari kebaikan, namun belum setimpal dihukum mati, aku boleh ampuni jiwa kalian, asal kalian mau mendengar petunjukku. Serempak kawanan berandal itu menjawab bersama, silakan lihiap memberi petunjuk. Biar kewajukan tiga syarat kepada kalian. Pertama, dilarang membuat kejahatan di daerah setempat, membunuh tanpa dosa. Kedua, dilarang memperkosa berbuat cabul, merampok dan merugikan kepentingan rakyat, diizinkan merampas milik yang punya untuk menolong yang miskin, bunuh pejabat lalim dan kuras gudang hartanya. Ketiga, kita harus kibarkan bendera menentang kerajaan Kim bersama, siapa saja yang menerima panah perintahku, diharuskan bekerja menurut petunjuk dan tidak boleh lelai, kalian suka terima syaratku. Sepatah demi sepatah kata Hang Le Moli dijawab dengan tegas dan lantang, Hang Le Moli tertawa dingin, jengeknya, sekarang kalian tunduk dan setuju akan syaratku, jangan menyesal dikelak kemudian. Sekarang ku lepas kalian pulang, bukan saja tidak akan mengangkangi pangkalan kalian, kalian pun tidak perlu kirim upeti kepadaku, jikalau ku ketahui siapa di antara kalian yang melanggar janji, aku tidak kenal lempun, kedua orang ini menjadi contoh bagi kalian. Kawanan berandal menyahut bersama, tidak berani, tidak berani. Sekali kita takkan berani melanggar sumpah setia hari ini, semula mereka sangka setelah terjatuh di tangan iblis perempuan, Moli, ini, tiada harapan pulang dengan selamat. Tak nyana Hang Le Moli tidak bunuh mereka, malah meringankan beban tak usah memberi upeti pula, maka mereka pulang dengan hati riang gembira dan syukur. Sekarang giliranku tanya kepada kau ujar Hang Le Moli kepada Hing Chiao. Aku tidak peduli si dia itu apamu, kekasih, musuh, cuan penolong atau sana kandangmu, pendek kata, kau sudah tahu asal-usulnya, kau harus jelaskan kepadaku. Kau pandang aku sebagai tawanan, hendak kompes keteranganku. Bunuh aku saja sahut hing Chiao lantang. Dengan gagah ia berdiri di hadapan Hang Le Moli sambil tutup mulut rapat. Hang Le Moli rada melengat, katanya halus, ketahuilah, semua anak buahnya yang tahu seluk beluknya tiada seorang pun yang selamat. Meski dayang pribadinya pun dia bunuh, kau sendiri pun merasakan jarum dan asap berbisa itu, untung jiwamu ku tolong, namun kau masih mebelanya matian. Hing Chiao tetap membungkam. Hang Le Moli menghela nafas, sayang, sayang, sayang jerih payah ayahmu di hari tuanya. Baru sekarang Hing Chiao berteriak, oh, jadi buku peninggalan ayahku, kau lah yang mengambilnya. Lekas kembalikan kepadaku. Begitu besar tekademu membelasi luman rase itu, mana aku bisa lega hati mengembalikan buku itu kepadanya. Bagaimana mau jelaskan tidak? Nonalian jelas adalah pendekar besar bangsa Han kita, kau selalu memfitnahnya, ketahuilah, dia pun buronan kerajaan Kim yang pernah bentrok langsung dengan mereka. Oh, kira bagaimana dia bentrok dengan jago kerajaan Kim? Bulan yang lalu dia bunuh dua busu negeri Kim di Tiong Toh, tak lama kemudian membunuh dua orang dari pasukan Kim Wikun di Bithoun. Gok Bin Ye A.W.H.O.U sendiri yang beritahu kepadamu tentang kejadian itu? Benar, memangnya bukan kenyataan? Taimo, coba kau saja yang jelaskan tentang kejadian itu, kata Hang Le Moli kepada anak buahnya, bulan yang lalu aku mendapat tugas dari Syochia, untuk menyirapi jejak duta besar Mongol, pihak negeri Kim mengutus dua anggota Kim Wikun untuk menyambut di tengah jalan, kebetulan di Bihun aku berhasil menguntip mereka, demikian tutur Taimo. Malam itu secara diam aku menyelundup ke dalam tempat penginapan duta besar itu, ku curi dengar pembicaraan mereka, aku sembunyi di atas Belandar, belum sepeminuman teh, di pinggir teling aku seperti ku dengar orang berbisik, nona cilik waspadalah, ada tikus hendak menggigit kau. Keruan aku kaget, sekelilingku tiada orang, pada saat itulah, duta besar Mongol itu mendadak membentak, turun. Hebat sekali Bik Hong Chi yang duta besar ini, untung aku sudah menyingkir dua kaki, balok Belandar tempat sembunyi ku tadi seketika terpukul putus seperti terbacok golok, untung sebelum jejakku kenangan, tiba terdengar seseorang bergelak tawa. Aku berada di sini, apakah kalian sudah picak semua entah kapan mendadak dalam ruang itu tambah seseorang. Orang ini berdandan seperti pelajar umumnya, kedua matanya mengawasi langit, berdiri tegak bertolak pinggang di tengah ruangan, mulutnya berkakakan menghadapi duta besar Mongol itu. Siapa kau tanya duta besar Mongol dengan keras pelajar itu menjawab, akulah duta penyabut nyawamu kontan duta besar Mongol lontarkan tepukan tapak tangannya, kedua orang berjarak tiga kaki, dengan telak secara berhadapan pelajar itu menghadapi kekuatan Bik Hong Chi yang orang, namun pakaiannya pun tak kelihatan bergerak. Sebaliknya duta besar Mongol itu mendadak seperti ditonjok dadanya, terhuyung mundur malah, mulut terpentang menyemburkan darah segar. Kontan kedua anggota Kim Hui Hun menjadi keripuhan, lekas mereka lolos senjata, berbareng lantas membacok kepada si pelajar. Kedua orang ini ternyata berkepandaian cukup hebat, gerak-geriknya lincah lagi, seorang yang bergaman golok sekaligus lancarkan sejurus tujuh tipu ilmu goloknya, dalam sekejap ia sudah menyerang tiga belas jurus, menggunakan sembilan puluh satu tipu lihai. Seorang lagi bergaman boan keantit, serempak ia merangsak maju, sekaligus mengincar delapan hiatu besar di tubuh si pelajar. Hong Lei Moli tertawa, ujarnya, agaknya kepandaian mereka termasuk kelas dua di kalangan persilatan. Tai Mo meneruskan ceritanya, serangan mereka cepat, pelajar itu lebih cepat, tipu mereka gonas, pelajar itu lebih telengas, entah bagaimana tahu golok musuh kena direbutnya, berbareng kedua potlot musuh itu pun kena dipukulnya jatuh. Dengan goloknya pelajar itu bunuh kedua perwira bayangkari dan memukul mampus duta besar Mongol, kejadian berlangsung dalam dua tegukan orang minum teh. Betapa hebat dan menggiriskan pertempuran itu, sukar aku melukiskan dengan kata. Berkata Hong Lei Moli tertawa, selama aku kelana di Kangong, belum pernah menghadapi lawan tangguh, mendengar ceritamu ini, aku jadi pingin bertanding dengan pelajar itu, akhirnya bagaimana? Akhirnya aku ucapkan terima kasih bepadanya, mohon dia suka perkenalkan namanya. Dia malah bergelak tertawa, sekejap saja tahu bayangannya sudah lenyap dari pandanganku dari jauh ku dengar kemandang senandungnya. Aku sudah tahu Hang Lei Moli tiba tepuk tangannya, pelajar itu tentulah si Yaw Goh Kankun pendekarlah Tahuakok Ham lalu ia berpaling kepada Hing Chiaw dan menjengek. Kau sudah dengar bukan, peristiwa itu adalah buah tangan pendekarlah Tahuakok Ham, apa sangkut pautnya dengan Giyok Bin Ye Auhau? Baik, anggap saja memang dia membuat dalam hal ini, tapi sesuatu pernah terjadi atas diriku, waktu aku terkepung oleh kawanan busu di Shok Chiu, dia bunuh banyak kawanan busu secara diam sehingga aku lolos dari bahaya lalu ia ceritakan pengalaman dirinya waktu itu. Entah mengapa kini dalam sanubari Hing Chiaw merasakan suatu wibawa dan keangkeran yang tak bisa dilawan dari keagungkan Hang Lei Moli, rasa penasaran dan permusuhannya pun semakin nipis. Jadi waktu malam itu kau pulang ke rumah, ibu dan kacung rumahmu Ong An dan Siaw Hang sudah terbunuh, masakah di dalam hal ini tiada seluk-beluk yang dapat dicurigai? Kau percaya demikian saja akan obrolan Giyok Bin Ye Auhau? Hing Chiaw terkejut, teriaknya, apa katamu? Kau, maksudmu pembunuhnya adalah nonalian malah? Tapi tutukan yang mengarah Siaw Ye Auhiat dan Toh Keting itu adalah kepandayan yang dimiliki oleh keluarga Chin saja, bagaimana hal itu bisa terjadi? Kedua ilmu itu memang warisan keluarga Chin, tapi bagi tokoh silat yang lihai, tidak sukar meniru dan bisa menggunakan kedua macam itu. Coba lihat. Tiba jarinya. Menuding ke arah Hing Chiaw dari kejauhan, kontan Hing Chiaw rasakan pinggangnya kesemutan, tanpa sadar ia tertawa keras, lekas Hang Lai Moli tambahi sekali tutukan lagi membuka hiat sonnya, tadi. Keruan tersirap darah Hing Chiaw, dalam jarak beberapa kaki Hang Lai Moli dapat lancarkan tutukannya dengan telak dan kuat, naganya malah jauh lebih lihai dari pamannya. Berkata Hang Lai Moli lebih lanjut, kepandayan, Giyok bin Iye Auhau tidak jauh di bawahku, siapa tahu kalau dia pun bisa menggunakan kedua ilmu ini. Terbukti para hosyo dari Tian Lingsi bukankah sama mati oleh serangan Toh Ketingnya. Banjir darah di Tian Lingsi terang bukan perbuatannya, karena dalam tiga hari tiga malam itu, dia selalu berada di dampingku, memangnya dia punya ilmu membagi diri. Hang Lai Moli unjuk rasa heran, sesaat ia menerawang, katanya kemudian, baik, soal ini sementara tunda dulu, buku peninggalan ayahmu ini biarku kembalikan dulu kepada kau, Hing Chiaw menerima buku itu dan hendak disimpan ke dalam kantongnya. Tiba Hang Lai Moli bertanya pula, kau pandang buku peninggalan ayahmu itu lebih penting dari jiwamu sendiri kenapa kau perlihatkan kepada siluman rasa itu? Hing Chiaw melengak, katanya menentang, siapa bilang aku perlihatkan kepadanya? Coba kau periksa, ada apa di dalam lembaran bukumu itu selembar demi selembar Hing Chiaw membalik buku itu. Tanyanya hambar, ada apanya? Periksa lagi lebih teliti. Mendadak Hing Chiaw berseru heran, ternyata pada lembaran terakhir ada terselip seutas rambut panjang. Coba kau ambil rambut itu, periksalah, apakah itu mirip rambut laki? Rambut itu keriting, berlainan dengan rambutku. Hing Chiaw lihat rambut ini memang keriting, hatinya bertanya dan tak bisa berkeputusan sebagai aki jujur dan lapang dada tak enak ia menderbat terus, akhirnya ia mandah bungkam saja. Sampai sekarang kau masih pandang siluman rasa itu sebagai orang baik. Ya, terserah kepadamu, ingin aku tanya, bagaimana rencanamu selanjutnya? Hing Chiaw angkat kepala, sahutnya lantang, kalau kau lepas aku, sudah tentu aku akan kekanglam. Baik, pergilah istirahat setelah lukamu sembuhku suruh orang mengantarmu turun gunung, lalu ia suruh budak tadi mengantar Hing Chiaw pulang ke kamarnya. Beberapa hari lamanya Hing Chiaw harus rebah istirahat di atas ranjang minum obat, dalam beberapa hari ini hanya Sansan saja yang sering datang menengok dirinya. Kira seminggu kemudian baru Hang Le Moli datang menengok dirinya, tanyanya, bagaimana sudah lebih baik tidak hari ini? Jauh lebih baik, terima kasih, ku kira dalam beberapa hari lagi aku sudah bisa berangkat. Ya setelah kadar racun dalam badanmu bersih seluruhnya, boleh kau berangkat aku sendiri ada urusan penting yang perlu segera ku selesaikan, legakan saja kau istirahat di sini, Sansan. Setelah aku pergi segala sesuatunya ku pasrahkan kepadamu. Boleh kau antar Hing Siang Kong sehingga dia selamat meninggalkan wilayah Hopat. Hing Chiaw jadi riku dan kurang enak, katanya, setelah lukaku sembuh, aku bisa berangkat sendiri tak usah merepotkan Nona Sansan. Kau sekarang sudah jadi buronan kerajaan Kim seorang diri bagaimana kalau kau kebentur oleh musuh setingkat Pak Kiong Nolu. Bila sudah keluar dari wilayah Hopat barulah keadaanmu rada mending, sebagai sesama kaum persilatan tak usah kau sungkan. Setelah memberikan pesan dan petunjuknya Hong Lei Moli lantas berangkat seorang diri sementara Hing Chiaw tinggal lagi lima hari baru kesehatannya mulai pulih. Setelah Sansan memberi obat segera ia menggoda, Hing Siang Kong tadi seorang diri kau melamun, apa sih yang sedang kau pikiri? Tidak ada yang kupikirkan, cuma besok aku harus berangkat. Begitulah sepanjang jalan memang Hing Chiaw diiringi dan dilindungi oleh Sansan sampai di sini, sudah tentu banyak pula suka duka yang mereka alami di tengah jalan, namun biarlah pengalaman yang berbekas itu kami kesampingkan dulu. Berlinang air matucin Longer Hyok mendengar cerita Hing Chiaw yang panjang lebar ini, katanya. Sansan Cici, kau betul seorang perempuan satria yang gagah perkasa. M, kau sudah angkat saudara dengan Chiaw ke, berarti menjadi Ciciku pula, harap sukalah terima hormat Xiaomo Ai. Sansan lekas memapahnya bangun serta balas memberi hormat. Katanya, Cincici, kau mengalami banyak derita yang begitu mengenaskan, aku sendiri tidak tahu. Tadi malah menyalahkan kau tangan mereka saling genggam dengan kencang. Tatkala itu hari sudah menjelang maghrib, Seng Surya sudah doyong ke arah barat, sementara perahu yang mereka naiki sudah hampir tiba di seberang sana, Hang Iaye Moli berdiri. Di haluan kapal, matanya memandang jauh ke sana, tiba ia berteriak, lekas kalian lihat, di sana seperti terbit kebakaran. Tampak di balik Jianhutsan sebelah sana, asap tebal mengepul tinggi, cahaya merah mengangah menjulang tinggi ke angkasa. Hing Chiao kaget, serunya, tempat kebakaran agaknya tepat di tangsi besar kita. Begitu mendarat, mereka berempat segera berlari kencang ke arah nyala api, mereka kembangkan ginkang di tengah jalan raya tanpa hiraukan perhatian dan bikin helan orang di jalan raya. Cepat sekali Hing Chiao berempat sudah tiba di tempat kebakaran, ternyata markas tentara sebesar itu kini sudah terjelat habis oleh api, kobaran api sudah tertekan dan hampir pada mulai kerja berat para tentara. Seorang perwira kebetulan berlari datang dan berteriak kebetulan, Hing Chiao sudah kembali, Hing Chiao kenal orang ini adalah pengawal pribadi pamannya, lekas ya memapak maju dan menyapa, apa yang terjadi, mana pamanku? Kenapa sinci yang kun tidak kelihatan? Pengawal itu tiba bercucuran air mata, katanya dengan sedih, Go An Sui terbunuh orang. Seperti mendengar geledek di siang hari bolong, seketika Hing Chiao tertegun menjubelek di tempatnya. Hang Lai Moli lekas menimberung, atur dulu napasmu apakah yang terjadi? Go An Sui dibunuh oleh siapa? Tio Tohwi memberontak. Menyala biji metoh hing Chiao, teriaknya, maksudmu Tio Tingko? Benar, dia pura ada urusan menghadap Go An Sui lalu membunuhnya, markas besar dibakarnya pula, sekarang dia pimpin pasukannya yang ikut berontak keluar kota. Hang Lai Moli membanting kaki, katanya, kami kena dipancing harimau meninggalkan sarangnya oleh si luman rase itu. Tanpa penjelasan lebih lanjut, Hing Chiao sudah paham duduknya perkara, terang sebelumnya Lian Chengpoh sudah berintrik dengan Tio Tingkok. Di saat Hing Chiao memenuhi undangan pertemuan dengan Lian Chengpoh, baru dia berani turun tangan. Mana Sin Chiang Kim? Tanya Hing Chiao. Sin Chiang Kun pergi mengejar para pemberontak itu, lewat jalan mana? Ke arah barat. Tanpa banyak membuang waktu Hing Chiao segera minta empat kuda, katanya, bekuk dulu pemberontak itu, baru berurusan dengan si luman rase itu segera ia mendahului cemplak ke atas kuda terus dibedal ke arah pintu berat. Hari semakin gelap, kuda mereka mencongklang dengan pesat, akhirnya mereka tiba di bawah bukit gunung, tampak obor berlarik panjang mengelilingi bukit. Sepasukan besar tentara bersenjata lengkap seperti merubungi sebuah arna pertempuran kiranya Sin Gicik berhasil menyandak Tio Tingkok. Dua pasukan teraling sebuah selat dan berhadapan terang suatu pertempuran besar acakan bakal berlangsung. Hing Chiao cukup dikenal oleh anak buah pamannya, segera mereka membuka jalan, sehingga Hing Chiao terus membedal ke depan. Dilihatnya Sin Gicik sedang mengayun pecut di punggung kudanya, menuding laskar pemberontak yang dipimpin Tio TMG Kok, Tio Tiang Kok pengkhianat keluar kau. Laskar pemberontak menduduk di atas bukit, bergerombol tak terhitung banyaknya, jumlahnya lebih besar dari anak buah Sin Gicik. Sekonyong terdengar bunyi trompet ditiup, dari tengah laskar pemberontak berkibar sebuah panji besar yang melambai megah bertuliskan satu huruf Tio yang besar menyolok, di susul Tio Tingkok muncul dari barisannya menunggang seekor kuda tinggi kekar. Di atas kudanya ia balas tuding Sin Gicik dan membentak, sekian tahun kita sama berdampingan, kenapa kita saling cakar sendiri? Lebih baik bergabung saja demi urusan besar tercapai. Sin Gicik memakinya, sekian tahun kau membantu Go Answe, betapa kebaikan yang pernah kau dapatkan dari beliau, kenapa kau membunuhnya malah? Kini masih tebal muka kau bicara persaudaraan segala semakin bicara nosinya menghayati sanubarinya, suaranya semakin lantang dan perkasa. Saudara di sana dengarkan, Tio Tingkok membunuh atasannya untuk memberontak menyerah kepada musuh, kalian adalah patriot bangsa yang setia kepada Nusa, kenapa ikut mengekor memberontak? Mungkin kalian kena dikelabui oleh dia, kini masih ada kesempatan menyesali diri dan berpaling muka. Lekaslah kembali, kita masih kawan seperjuangan. Hing Chiao segera menambahkan, dosa besar Tio Tingkok dia sendiri yang harus terima ganjarannya, bila siapa berhasil memenggal kepala Tio Tingkok akan diberi hadiah besar, di samping pangkat kedudukan yang setingkat dengan Tio Tingkok. Tio Tingkok adalah panglima perang yang gagah berani, anak buahnya mana berani membunuhnya? Tapi kata Sin Gicik tadi sudah merusak dan mengetuk sanubari mereka, ada. Sebarisan laskar pemberontak berfur ramai membuang senjata mengeperak kuda lari ke bawah. Tio Tingkok ulapkan sebelah tangannya, bentaknya, bunuh tunggangan mereka. Seketika hujan anak panah memberondong ke bawah, semua kuda tunggangan orang yang lari turun terpanah mati sehingga penunggangnya jungkir balik sungsang sumbel saling tindih. Tio Tingkok terbahak. Sekonyong didengarnya sebuah hardikan keras dari sampingnya, pengkhianat. Mampuslah kau tahu golok panjang terayun membacok ke batok kepala Tio Tingkok. Dari kejauhan Sin Gicik melihat jelas penyerang ini adalah Chin Hao, sahabat baiknya. Perbuatan Chin Hoa amat mendadak dan tak terduga. Di saat batok kepala Tio Tingkok hampir terpenggal itulah, tiba terdengar suara terang. Seorang perwira di pinggir Tio Tingkok tahu sudah berhasil merebut golok panjang itu terus dibuang ke dalam jurang. Kejadian berlangsung teramat cepat, belum lagi Chin Hao angkat tangan menghantam musuh, tahu dirinya sudah tercengkram tak berkutik dan terangkat tinggi. Setelah diputar kencang seperti kitiran, badannya terus dilempar ke arah batu cadas di seberang sana. Terdengarlah lolong panjang yang mengerikan, Chin Hao hancur lebur menjadi bergedel. Kaget dan gusar bukan main Sin Gicik dibuatnya, ia tahu sampai di mana tingkat kepandayan Chin Hao, di luar taunya bahwa Tio Tingkok menyembunyikan pembantu gelapnya yang lebih lihai lagi. Tio Tingkok terleroh, serunya sambil menuding dengan cambuk, kau kira matamu dengan mudah bisa membokong aku siapa berani petingkah lagi Chin Hao sebagai contohnya. Melihat sahabatnya gugur begitu mengenaskan sungguh tak terkendali amarah Sin Gicik, serunya lantang, pengkhianat, turunlah hadapi aku. Tio Tingkok mandah tertawa besar, ujarnya, kau bukan tandinganku, menyerah saja bergabung dengan aku. Gusar Sin Gicik bukan kepalang, lekas ya keperakudanya pimpin pasukannya menyerang maju, beberapa anak buah Tio Tingkok yang terdepan dengan mudah ia bikin roboh sung sang sumbel, Tio Tingkok terleroh, lekas ya memberi aba, barisan panahnya segera menarik busur membidik beramai, ribuan anak panah serempak meluncur ke bawah. Sin Gicik putar kencang tombak panjangnya, sehingga tiada anak panah yang mengenai dirinya, celaka adalah anak buahnya yang ikut menerjang datang, tidak sedikit yang roboh terluka atau binasa. Sekonyong terdengar Tio Tingkok menghardik yeuan, jangan kau menyesali tangan terayun ia timpukan sebatang piau, tenaga lengannya besar, bobot piau ini pun cukup berat. Maka luncurannya mengeluarkan suara mendesis nyaring. Untunglah sebelum Sin Gicik tercabut nyawanya oleh piau ini tiba sinar kilat berkelebat teng, ternyata Hing Chiao menyusul tiba tepat pada waktunya, dengan sekali sampuk dengan pedang ia bikin piau itu jatuh, serunya kepada Sin Gicik, yeuan, tidak perlu main kekerasan dengan para pengkhianat itu, liuli iap tentu punya caranya sendiri menghadapinya. Tepat pada saat itulah tiba pasukan Tio Tingkok di Lamping Gunung Sama berseru gempar, waktu Sin dan Hing berdua mendongak, dilihatnya segumpal bayangan hitam laksana meteor terbang tengah meluncur turun dari puncak gunung di seberang sana yang curam dan tinggi, seperti seekor burung raksasa, mendadak kembangkan sayap menukik turun menubruk mangsanya. Ternyata dengan mengandang ginkangnya yang tinggi Hang Lei Moli berputar ke puncak gunung sebelah sana, tiba di atas puncak di mana kedudukan Tio Tingkok sekarang berada, langsung ia terjun dari Lamping Gunung yang curam itu, sudah tentu dari sini bahayanya jauh lebih besar daripada dia menyeberang selat langsung berhadapan dengan musuh. Kebetulan Tio Tingkok dan beberapa orang anak buahnya sedang berada di bawah Lamping Gunung yang tingginya tidak kurang 2-30 tombak, dari atas ke bawah lempang dan curam seperti dinding yang ditatah tegak kerata, tiada tempat berpijak untuk pinjam tenaga, jangan kata di bawah jurang sana batu gunung bercuat runcing. Di sebelah sini pun ada musuh yang bakal merintangi dan menyerangnya, seumpama di tempat datar yang berumpu tebal, bila terjatuh dari tempat ketinggian seperti itu, badan pasti hancur lebur. Mimpi pun Tio Tingkok tidak menduga, Hang Lei Moli punya nyali dan keberanian yang begitu besar. Satu brigade barisan pemanah Tio Tingkok sudah pengalaman lima dan perang, meski kaget tidak jadi gugup dan ribut, di tengah seruan kaget riuh rendah, tiga ratusan pemanah segera bidikan anak panahnya. Hebat memang kepandayan Hang Lei Moli, di tengah udara ia perlihatkan kehebatan ginkang dan lewekangnya, lekas tumit kaki kiri menjejak punggung tapak kaki kanan, badannya mendadak meluncur minggir beberapa tombak, sehingga ia terhindar dari bidikan hujan panah. Betapapun tiga ratus batang panah tidak bisa dihindarkan seluruhnya, kira dua tiga puluh batang di antaranya yang dibidikan belakangan tetap mengarah dirinya, namun semuanya kena disampuk jatuh oleh kebutannya. Belum lagi para pemanah sempat memidikan panahnya pula, cepat sekali, Hang Lei Moli sudah jumpalitan di tengah. Udara dengan kepala di bawah kaki di atas menukik turun, cepat sekali ia sudah meraih ujung galah bendera Tio Tingkok, sekaligus ia punahkan tekanan luncuran badannya yang keras sehingga badannya tidak terbanting keras ke bawah. Belum lagi orang banyak sempat berbuat apa, sigap sekali Hang Lei Moli sudah cabut pedang, krak galah bendera Tio Tingkok sudah terbabat putus di tengah, berbareng dengan enteng dia hinggap di tanah, segera ia ayun dan mainkan panji besar itu dengan sengit. Dilandasi oleh LWE Kangnya yang tinggi, bendera yang besar ini laksana sebuah tameng besar, bidikan panah yang memberondang tiba dengan gampang diakebut runtok oleh kobaran panji besar di tangannya, celaka adalah anak panah itu banyak yang terpental balik sehingga tidak sedikit pengawal pribadi Tio Tingkok yang terluka oleh panah sendiri. Bagai angin puyuh cepat sekali Hang Lei Moli sudah menubruk ke arah Tio Tingkok, di mana ia kebas pula dengan gulungan panji besar itu, beberapa orang pengawalnya diabikin roboh, sekonyong seutas cambuk panjang menyapu datang, Hang Lei Moli lempar panji besar itu ke tengah udara, berbareng ia pun melompat ke atas, cambuk panjang menyamber lewat di bawah kakinya, cepat sekali ia sudah berada di samping perwira ini, jengeknya, kiranya kau. Perwira inilah yang tadi membanting mati Chin Hao, Oh, kini dia pun sudah mengenali Hang Lei Moli, keruan kagetnya bukan kepalang, namun meski tahu diri bukan tandingan, betapapun ia harus berusaha mencari jalan hidup, dalam waktu dekat cambuknya tak mungkin digulung balik, sebat sekali ia gunakan Tusing Titu, kedua kakinya menendang bergantian, sementara tapak tangan kiri menabas tegak laksana golok dengan jurus Sian Nio Ho Atsa, serangan serempak dari kedua tendangan dan tapak tangan ini, sekaligus memperlihatkan betapa tinggi lewekang dan kepandayannya. Betapapun tinggi kepandayannya, kebentur di tangan Hang Lei Moli yang jauh lebih unggul kepandayannya, cukup ia berkelit dan berkelebat, kedua tendangan kaki mengenai tempat kosong, mau lari kemana sekali cengkram entah bagaimana tahu pergelangan tangan kiri sudah tercengkram oleh Hang Lei Moli, jadi jurus Sian Nio Ho Atsanya ini baru dilancarkan setengah jalan. Tepat pada saat itu, golok cepat Tio Tingkok kebetulan membacok datang, sungguh tak nyana hanya dalam segebrakan saja perwira andalannya ini sudah jatuh tertawan oleh Hang Lei Moli, bacokannya ini amat berat dan kencang, untuk ditarik balik tidak mungkin lagi, jelas goloknya bakal memenggal badan kawan sendiri. Dengan susah payah Hang Lei Moli baru berhasil mebekuk seorang tawanan hidup, sudah tentu ia tidak membiarkan si perwira ini terbacok mampus, di saat yang genting itulah, mendadak ia sendal si perwira, berbareng kebutannya terkembang, tenggolok panjang Tio Tingkok tergulung lepas dari cekalannya, cepat sekali ia putar kebutannya, dengan gagang kebutannya sekaligus ia tutup hiat suplemas di badan Tio Tingkok. Beberapa jurus ini berlangsung teramat cepat begitu berhasil meringkus Tio Tingkok, belum lagi badan si perwira itu melayang turun, lekas Hang Lei Moli melangkah maju dua langkah, kebetulan meraih badan si perwira yang melayang jatuh, puluhan busu anak buah Tio Tiangkok sama ketakutan dan tak berani berbuat apa. Barisan pemanah sudah siap pula memidikan anak panahnya, lekas Hang Lei Moli jingjing tinggi badan Tio Tingkok serta menggertak, suruhlah mereka memidikan panahnya kemari. Keruan kejut dan takut Tio Tingkok seakan arwahnya copot, lekas ia berteriak, lekas turunkan busur, mundur sepuluh langkah. Satu tangan mencengkram satu orang, lekas Hang Lei Moli tutulkan ujung kakinya di atas batu runcing yang menonjol keluar terus melambung tinggi ke atas sebuah batu panggung setinggi tiga tombak, berat si perwira dengan Tio Tingkok taling ringan ada dua ratusan kati, namun dengan menjinjing kedua orang ini, Hang Lei Moli masih kuasa kembangkan ginkangnya yang hebat luar biasa, sudah tentu pertunjukan Teng Hunjong ini mempesonakan seluruh anak buah Tio Tingkok. Terlebih dulu Hang Lei Moli turunkan Tio Tingkok, lekas ia berteriak, liu lihiap, aku ada omongan. Hang Lei Moli tertawa dingin, jengeknya, nanti sebentar tentu akanku suruh kau bicara, sekarang belum tiba giliranmu, Tio Tingkok rebah terlentang di atas panggung, kaki kanan Hang Lei Moli menindih di atas dadanya, sehingga orang tidak bisa berkutik, dengan tangan kanan Hang Lei Moli lantas guladah saku si perwira dan mengeluarkan sebentuk medali kuning yang berkilauan, keduanya ia angkat tinggi serta berseru lantang, kalian lihat biar tegas, apakah ini, inilah medali emas anda pengenali yang tertinggi dari negeri Kim, yang membekal medali emas ini orang boleh keluar masuk dengan bebas di istana kerajaan Kim, siapakah dia? dialah pengawal pribadi Raja Negeri Kim yang bernama Pakongowo. Luekangnya kuat, suaranya kumandang ke seluruh permukaan pegunungan, seluruh tentara yang hadir di kedua puncak pegunungan dapat mendengar dengan jelas. Reaksi dari para tentara itu sungguh luar biasa, seakan mereka bergolak dengan dasyat, ada yang mengumpat caci, ada yang berdebat, ada pula yang masih terkejut dan ragu. Tapi sebagian besar perwira tinggi, semua tahu bahwa setiap anggota pasukan bayangkari negeri Kim semua memiliki medali emas seperti itu, apalagi Pak Kiong Owu ini adalah salah satu dari supaktian yang amat terkenal itu, walaupun sebelum ini mereka belum pernah menyaksikan namanya sih sudah lama mereka dengar. Karena Pak Kiong Owu terangkat tinggi, maka seluruh tentara bisa melihat dengan jelas, maka berseru Hang Le Moli dengan lantang, siapa di antara kalian yang sebelum ini sudah mengenalnya? Apakah dia ini pimpinan kalian? Memang semua tentara itu tiada yang kenal Pak Kiong Owu, keruan mereka menduga dan sama curiga bahwa dia orang memang mati musuh yang menyelundup ke dalam pasukan besar mereka, mau tidak mau mereka mulai goyah dan sedikit percaya. Hang Le Moli bebaskan hiatu Pak Kiong Owu lalu gusur orang ke depan panggung, tangan mencengkram punggungnya, bentaknya, Pak Kiong Owu, apa maksud kedatanganmu kemari? Lekas katakan. Sebagai salah satu supaktian, Pak Kiong Owu ingat jiwa sendiri takkan bisa selamat, maka ia tidak sedibikin malu dan merendahkan derajat, maka dengan mendongakan kepala, ia pura jadi orang gagah. Serunya dengan angkuh, aku terjatuh ke tangan kau iblis ini, memangnya sudah bertekad gugur di sini, mau bunuh mau sembelih, silakan saja meski badan terbacok tiga kali berlobang enam tempat, aku takkan mengerut alis, seorang laki mati pun tak sudi menyerah, jangan harap kau mengompes keteranganku. Habis berkata ia membusungkan dada dan berdiri dengan gagah seolah menghadapi kematian seperti pulang ke tempat asalnya. Apa benar kau takkan mengerut alis? Baik, ingin aku mencoba apa benar kau ini laki keras kepala dengan ringan kelima jarinya terkembang, mengebas ke punggung Pak Kiong Owu, inilah kepandayan lokaha icit hiat hang le mo li yang amat lihai, seketika Pak Kiong Owu rasakan sekujur badannya seperti digigit oleh ribuan ular kecil, seluruh hiatu dalam tubuh seperti ditusuk jarum, sakitnya luar biasa, kaki tangan dan tulang belulang pun seperti retak dan lepas sendinya. Betapa sakit dan tersiksanya sungguh susah dilukiskan. Betapapun keras tekat dan hati Pak Kiong Owu, akhirnya tak kuasa menahan derita yang luar biasa ini, akhirnya mulut berkauk seperti babi disembelih, teriaknya mencaci, sungguh kejam kau, kau menyiksaku dengan keras seperti ini. Lekas, lekas kau bacok aku mampus saja saking kesakitan katanya yang terakhir sudah membuat napasnya ngosan. Mau mengaku tidak? Ancam hang le mo li tertawa, kalau tidak mau bicara, aku masih punya kerusiksaan lain yang lebih kejam, biar satu persatu kau rasakan. Pak Kiong Owu berkukuh mengeraskan kepala, akhirnya dia berkeluh kesah, liu li hiap, sukalah kau berbelas hati, baiklah, ku katakan, akan ku katakan. Lekas hang le mo li menepuk di punggungnya pula, namun hanya sedikit mengurangi deritanya saja, katanya, katakan. Kalau ada sepatah katamu yang bohong, akan ku buat kau tidak bisa mati tak bisa hidup. Keringat membanjir ke seluruh badan Pak Kiong Owu, katanya menyengir kecut, liu li hiap, di hadapanmu masakah aku berani berbohong segera ia menghadap ke arah pasukan besar dan berseru lantang, bicara terus terang, aku diutus kemari untuk menjadi penasehat militer. Diutus oleh siapa desak hang le mo li, diutus oleh Maharaja Negeri Kim Wanyen Liang. Kera bagaimana Tio Tingkok bersekongkol dengan kalian siapa yang menjadi kurir? Tugas apa saja yang harus kau lakukan sebagai penasehat militer di sini? Bicaralah terus terang sedertailnya. Siapa yang jadi kurir aku tidak tahu, aku hanya ditugaskan mengawasi gerak-gerik Tio Tingkok, supaya dia tunduk akan perintah Wanyen Liang dan melaksanakan rencananya. Rencana apa? Supaya Tio Tingkok membunuh Hing King dan setelah itu, dia tetap diperbolehkan pengerek panji perlawanan terhadap negeri Kim kita, menyerukan kepada semua kaum berandal atau golongan orang gagah persilatan yang menentang penjajahan negeri Kim, supaya datang membantu gerakan besarnya, setelah itu pimpin mereka ke suatu tempat di mana sebelumnya pasukan negeri Kim sudah terpendam untuk menjebak mereka dan menumpah seluruhnya, yang suka menyerah boleh diterima sebagai kaki tangan, yang tidak mau tunduk dibunuh habis perkara. Bila dia berhasil menunaikan tugas dengan baik, Raja Negeri Kim berjanji hendak mengangkat Tio Tingkok sebagai raja kecil di Soatang. Mendengar pengakuan yang gamblang ini, seketika para tentara yang berdarah panas mengumpat caci, Tio Tingkok yang dipelihara ibu anjing, sedemikian kejam dan demikian tegah hendak membabat seluruh teman seperjuangan dan menjual manusia dan bangsa, bangsat anjing itu bukan manusia, gorok saja lehernya. Pertahankan dulu jiwa anjingnya, setelah kita mengebumikan Guan Sui baru kita penggal kepalanya untuk menuntut balas bagi kematian Guan Sui seru Hong Lei Moli sambil menurunkan Pak Kiong Oh, bentaknya, Tio Tingkok, apapula yang hendak kau katakan? Tio Tingkok tertawa sedih, serunya keras, seorang laki sejati tak bisa meninggalkan nama harum di dalam lembaran sejarah, biarlah nama busuk berbau laksaan tahun, aku sudah bertekad kalau sukses jadi raja bila gagal jadi berandal, kini terjatuh ke tangan kalian, apapula yang bisa ku katakan tiba terdengar kret seketika darah segar merembes dari sela bibirnya, ternyata ia gigit lidah sendiri sampai putus. Sudah tentu Hong Lei Moli amat gusar, lekas ya remas dagu orang sehingga mulut Tio Tingkok terbuka, kutungan lidahnya segera mencotot keluar, mulut pun tak bisa bungkam pula. Kata Hong Lei Moli tertawa dingin, jangan harap kau terhindar dari hukuman setimpal. Sin Chiang Kun, silakan kau kemari. Sambil mengiakan lekasin gici ke perak kudanya memburu naik ke puncak gunung tanpa membawa pengawalnya, setiba di atas ia berseru lantang ke arah pasukan pemberontak, kini duduk perkaranya sudah dibikin terang, pengkhianat ini pun sudah teringkus, dosa besar ini hanya Tio Tingkok seorang yang harus memikulnya. Kalian yang tidak mau ikut berjuang bersama aku boleh bubar dan pulang. Pasukan pemberontak itu sama menyesal dan bertobat bahwa mereka kena dikelabui, banyak yang berseru beramai, kami suka hati menjunjung Sin Chiang Kun, harap Sin Chiang Kun suka menerima kita, menebus dosa dengan pahala, di luar dugaan suatu tragedi yang tak diinginkan dengan mudah dapat dibereskan tanpa menimbulkan banyak pertumpahan darah. Hang Le Mo lilemparkan badan Tio Tingkok ke bawah panggung seraya berseru, Sin Chiang Kun, pengkhianat ini ku serahkan kepadamu untuk membereskannya. Banyak anak buah Tio Tingkok yang merasa tertipu sama merubung maju main gigit kepada Tio Tingkok, lekas Sin Gi. Cik cegah perbuatan mereka, dengan susah payah baru dia berhasil kendalikan kemarahan mereka, namun badan Tio Tingkok sudah penuh luka gigitan yang berdarah. Sin Gi Cik tertawa dingin, Tio Tingkok, sekarang kau sudah tahu bukan, dipandangan orang banyak, kau tidak lebih hanya seekor anjin belaka, masakah setimpal nama busukmu berbau sampai laksana tahun segera? Ia suruh anak buahnya menggusur Tio Tingkok ke bawah dengan sebuah kereta kurungan. Sementara itu, kedua pasukan besar yang terpisah pada dua gugusan gunung sudah bergabung, Hing Chiao, San San dan Chin Longer Hyuk pun sudah datang kemari, begitu melihat Pak Kiong O, Chin Longer Hyuk jadi girang, katanya, hari itu setelah aku meninggalkan Tian Ling Si, di tengah jalan perwira yang kutemui adalah dia ini. Memangnya ku tahan dia untuk kau kompes keterangannya, ujar Hong Lei Moli, bersama Hing Chiao berempat. Mereka pun gusur Pak Kiong O naik sebuah kereta yang lain, sementara itu Sin Gichik sudah pimpin pasukan besar itu kembali ke kota. Tanpa membuang waktu di atas kereta di tengah jalan itu pula Hong Lei Moli lantas bertanya kepada Pak Kiong O, siapakah sebenarnya Lian Cheng Poh? Lekas katakan. Bleji Mata Pak Kiong O terbalik seperti biji matu ikan yang sudah mati, sikapnya hambar dan tdk tenang, sesaat baru menyahut, siapa itu Lian Cheng Poh, aku tidak tahu siapa orang itu. Kau masih pura pikun Damrat Hing Chiao Gusar, hari itu kau bikin aku terluka parah di Sam Kwi Kip, di saat kau hendak meringkus aku, bukankah kedatangan seorang perempuan yang menggebah melari, memangnya kau sudah lama kejadian itu? Dapatkah Hong Lei Moli membongkar rahasia Lian Cheng Poh yang sebenarnya? Apapula latar belakang dari semua perbuatannya itu? Ada intrik apapula antara Lian Cheng Poh dengan Kong Sun Ki Su Heng Hang Iayemoi? Kenapa Kong Sun Ki hendak meracun istri sendiri?